Assalamualaikum kali ini saya akan memainkan satu pembukaan catur yang cukup tajam yaitu pembukaan fungit atau fungit opening yang di langkah keempat nanti saya membuat improvisasi dengan pengorbanan gajah C4 makan pion hitam di F7 seperti ini ya pembukaan fungit ini tercipta ketika putih melangkakan kudanya ke C3 ya di langkah pertama dan hitam bisa membuat langkah yang nasim yaitu pion ke E5 putih bisa kuda ya ke F3 atau langkah yang nasim pula bisa pion ya ke E4 hitam kuda ke F6 putih putih gajah ke C4 hitam kuda ke C6 dan langkah textbooknya biasanya putih kuda ke F3 ya untuk persiapan rokade namun di langkah keempat ini saya tidak memajukan kuda saya memilih makan pion F7 dengan gajah ya jadi saya mengorbankan gajah tenang saya untuk makan pion hitam di F7 seperti ini ya dash pengorbanan ini tujuannya adalah untuk memperlemah struktur pion di sayap raja dan ini merupakan investasi jangka panjang ya untuk memberikan kesempatan putih menekan sehingga membuat komplikasi yang memaksa hitam berpikir keras sehingga kehilangan banyak waktu untuk bersekutu untuk bersekutu waktu saya akan memainkan ini dalam pertanyaan secara online di leches.org selamat menyaksikan sebat semuanya ini tanding di leches.org di catur kilat 5 menit saya pegang putih di ratingnya hampir sama nih ya 2000an saya awali dengan pembukaan fund git kuda ke C3 hitam D5 saya kuda ke F3 hitam kuda C6 saya membuatkan kuda ke D5 ya pertukaran kuda E3 ke C4 nah saya korbankan ke C6 saya makan pion F7 untuk merusak pertahanan hitam berikutnya nanti saya sekak dengan menteri sekak untuk langsung menekan hitam berikutnya pion ya saya majukan untuk menekan ke G4 saya harus hati-hati ya menteri saya terjebit mungkin hitam akan mengusir menteri saya ya ya benar ditusir saya lari ke F5 ajak pertukaran saya tolak pertukaran saya menurutkan menteri ke G4 ya dua seringan pion saya menurutkan ke F3 ya satu pertukaran saya majukan kuda dulu ya sebenarnya untuk menekan ya kuda saya majukan ke F5 untuk persiapan menekan raca hitam yang sudah terbuka ini ya sebaiknya saya sekak dengan kuda saya tukarkan kuda gajah pancing pertukaran kita menolak pertukaran mungkin ya karena dia memang tidak mungkin makan ya karena posisi open dengan menteri sebaiknya saya makan dengan pion yang di D2 ya saya ajak pertukaran pion sebaiknya ini ya untuk merusak pertahanan hitam sesuai rencana ya saya menunjukkan pion ke D4 saya menunjukkan pion saya di G4 dengan dengan H4 sebaiknya saya sekak dengan menteri ini ya untuk menambah tekanan hitam kurang efektif ya saya balik lagi pion saya di D2 diancam saya majukan untuk mengamankan sebaiknya kuda saya naikkan ke B2 ya untuk bersiapan menguasai diagonal A1 H28 ya saya naikkan maca pertukaran saya makan saja saya berkuat dengan penting memberikan recaman kepada pion berikutnya nanti saya sekak dengan menteri makan pion di F4 sekak berikutnya saya makan pion di C7 dengan menteri gratis semakin menekan di sini saya masih tertinggal satu perwira akibat pengorbanan tadi tapi tidak masalah saya terus menekan saya makan dengan penting perciapan sekak dengan penting nanti ya ya sekak ancaman sekak mat ya bagi hitam dan menteri hitam terhadap melayang ya oh di sini hitam rupanya menyerah ya hitam menyerah di langkah ke 34 tadi ya karena selanjutnya kalaupun ditutup dengan kuda maka menteri hitam melayang ya atau kalau dimakan dengan menteri tetap menterinya hitam saya makan dengan penting dan akibatnya kita makan kalah jauh secara material ya karena kehilangan menterinya demikian sebagian semuanya satu pertandingan yang saya inginkan tadi ya dengan diawali pembukaan fun kit dan saya membuat improvisasi dengan pengorbanan gajah makan pion hitam BF7 dan ternyata cukup tajam ya memberikan tekanan kepada hitam semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati